Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang Kul marrabbu samawati wal ardi qulillahi Kul'afat takholtum min dunihi awliya Ala yemlikun li anfusihim naf'a wa la dhara Kul hal yastawi al-a'ma wal-basir Amhal tastawil zulumat wa annur Amja'alu lillahi shuraqa Kulillahu khalqihi fatashabha al-khalqu alayhim Kulillahu khaliliku kulli shayyi Kulillahu wawahidul qohan Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan, langit, dan bumi? Katakanlah Allah Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat Maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Yang dapat menciptakan seperti ciptaannya Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu Dan dia Tuhan yang maha esa, maha perkasa Atau salat awdiyatum biqadari hafah Tamalassaylu zabadarrabiyah Wa mimma yuqidun alaihi finnarib tigha Alhamdulillah 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 Allah telah menurunkan air hujan dari langit Maka mengalirlah ia Air di lembah-lembah menurut ukurannya Maka arus itu membawa buih yang mengambang Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat Ada pula buihnya seperti buih arus itu Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil Ada pula buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi Demikianlah Allah membuat perumpamaan Lillazina astajabu lirabbihimul husna Waladzina lam yastajibu lalu lalu anna lahumma fil ardi jami'an Waladzina astajibu lalu anna lahumma fil ardi jami'an Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan Mereka disediakan balasan yang baik Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya Sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi Dan ditambah sebanyak itu lagi Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu Orang-orang itu mendapat hisap Perhitungan yang buruk Dan tempat kediaman mereka jahat Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman A'faman ya'lamu anna ma'udzila ilayka min rabbikal haqquka man huwa a'ma' Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan Kepadamu adalah kebenaran Sama dengan orang yang buta Hanya orang yang berakal Yang dapat mengambil pelajaran Yaitu orang yang memenuhi seruannya Dan tidak melanggar perjanjian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!